Apakah di keluarga Anda ada yang menderita diabetes melitus? Jika ada, Anda harus waspada karena diabetes termasuk penyakit yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Untuk mewaspadai diabetes, Anda wajib tahun kadar gula darah normal. Mengutip website Kementerian Kesehatan, kadar gula darah normal pada orang dewasa baik wanita dan laki-laki diukur dalam dua cara. Kedua cara tersebut yakni kadar gula darah normal sewaktu, GDS, atau tanpa puasa. Kemudian kadar gula darah normal puasa, GDP. Kadar gula darah normal wanita dan pria dewasa menurut standar GDS adalah di bawah 200 mg per desiliter. Sedangkan kadar gula darah normal pada orang dewasa baik wanita dan laki-laki menurut GDP di bawah 126 mg per desiliter. Ada beberapa tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah normal seseorang. Di antaranya adalah tes gula darah puasa, GDP, tes toleransi glukosa oral, TTGO, dan tes hemoglobin A1c. Untuk menjalani tes gula darah puasa, seseorang harus berpuasa antara 8-12 jam sebelum menjalani tes gula darah. Kadar gula darah normal untuk tes gula darah puasa adalah di 99 mg per desiliter ataupun di bawahnya. Sementara, seseorang dikatakan mengalami prediabetes jika kadar gula darahnya antara 100 hingga 125 mg per desiliter. Sedangkan seseorang yang memiliki kadar gula darah di atas 126 mg per desiliter disebut mengidap diabetes melitus tipe 2. Seseorang dikatakan mengalami prediabetes jika kadar gula darah.